saya putuskan menghapus channel saya yang lama itu dan memang saya hapus itu 2017 kalau tidak salah 2017 atau 2018 ya 2017 saya hapus saya tidak ini tapi 2018 saya buat lagi selamat menikmati selamat datang di channel saya saya Yohani Gultong sekarang saya ingin menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang pernah diajukan ke saya pertanyaannya sebenarnya temanya ada dua sebenarnya yang pertama itu latar belakang saya itu sebenarnya apa gitu maksudnya pekerjaannya dan yang kedua kenapa sekarang rajin mau youtube itu sering ditanya ada beberapa orang pernah bertanyakan langsung ke saya tentang itu nah saya akan coba menjawab ya mudah-mudahan ada hal yang bisa teman-teman petik dari ucapan saya nanti mungkin bisa menginspirasi kita semua nah saya akan menjawab yang pertama dulu saya sebenarnya seorang pelatih paduan suara dan seorang guru piano saya aktif melatih di satu paduan suara sejak tahun 2005 hingga ya hingga pandemik datang inilah tahun lalu nah jadi saya melatih satu paduan suara saya memang lebih suka bekerja dengan hal kecil dulu dengan harapan hal kecil ini bisa membesar jadi itu dia kalau menjawab pertanyaan yang pertama yang kedua kenapa saya nge-youtube sekarang apakah saya gak ngajar lagi gak melatih lagi nah nge-youtube ini sebenarnya bukan hal baru buat saya saya sudah mulai di tahun 2007 apa 2008 saya kurang tahu persisnya lupa nah bahkan saya pernah sudah mendapat gaji dari youtube dari adsense itu kalau gak salah sekitar 125 atau 150 ribu waktu itu nah pada zaman itu belum ada peraturan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang belum ada jadi kita buat akun kita buat video kita ajukan ke youtube kita ajukan ke adsense mereka terima dan udah jadi gak sesulit sekarang kalau sekarang kita kan harus ngumpulkan seribu orang dulu baru ngumpulkan 4000 jam tayang nah yang 4000 jam tayang ini yang sulit sebenarnya tapi ya itulah sekarang ya nah pada waktu itu saya apa yang youtube itu hanya ikut-ikutan pada waktu itu ya saya lihat youtube oh ya enak juga bikin video posting segala macam jadi belum terlalu serius saya lebih fokus kepada paduan suara dan mengajar pianonya waktu itu jadi jarang saya upload video jarang sekali waktu itu saya ingat video saya cuma 4 dan itu udah dapat adsense udah dapat gaji enak kan kalau dulu sekarang susah nah oke saya jarang sekali bikin video semakin berjalannya waktu kemari semakin perhatian ke paduan suara lebih besar daripada youtube jadi akhirnya saya putuskan menghapus channel saya yang lama itu dan memang saya hapus itu 2017 kalau gak salah 2017 apa 2018 ya 2017 saya hapus ya saya gak ini tapi 2018 saya buat lagi saya buat lagi awal 2018 saya buat lagi itu pun masih males-malesan belum serius ya masih males-malesan jadi pertengahan 2018 saya sama sekali tidak ada buat video karena waktu itu fokus mengurus orang tua ibu saya yang mulai sakit-sakitan karena usianya yang udah lanjut dan akhirnya tahun 2018 akhir beliau dipanggil Tuhan dan mulai buat video lagi itu di awal tahun 2019 ya waktu itu saya dan keluarga abang saya kami mengadakan perjalanan dari Medan ke Palembang Jalan Darat nah disitu saya coba kebetulan saya bawa GoPro saya coba saya ambil beberapa footage bikin-bikin ini sendiri walaupun saya ambil beberapa video baik melalui GoPro maupun dengan HP saya tapi gak ada saya upload yaudah gitu aja jadi masih belum apa ya masih belum ada selera buat buat konten diari aja lagi itu jadi gak ada akhirnya terbengkalai terbengkalai nah saya mulai mulai bangkit lagi itu pertengahan 2000 pertengahan 2019 kalau tidak salah saya mulai upload itu pun masih mengupload beberapa karya saya dalam bentuk video jadinya saya bikin bentuk video dan segala macam dan aktivitas dibaduan suara juga masih video-video sederhana yang penting ada aja dan belum ada pemikiran ini nanti mau dijadikan duit atau apa belum ada sama sekali gak ada kesana pemikiran saya jadi ya asal upload aja gak ada edit ambil upload ambil upload gak ada pakai edit editan saya belum ngerti yang namanya ngedit saya pernah lihat satu video tentang ngedit ribet saya ngeliatnya ribet udahlah kapan ada waktu ngambil video udah langsung aja upload jadi gak ada edit editan dulu baru mulai Maret eh enggak lah Januari 2020 kita semua mendengar pandemi si covid mulai masuk ke Indonesia tadinya kita hanya dengar adanya di Cina akhirnya tiba-tiba udah ada di Indonesia aja dan seperti angin aja tiba-tiba dunia menderita pandemi jadi pada awal pada awalnya sebelum itu saya lagi sibuk mempersiapkan padun suara saya untuk berangkat ke Bali ada festival di sana itu di tahun 2000 Juni 2020 acaranya eh Juli 2020 sampai Agustus tapi pada akhirnya itu semua dibatalkan karena anjuran pemerintah bukan anjuran lagi sih larangan juga udah gak boleh ada kegiatan yang berbau mengumpulkan masa gitu gak boleh untuk memutus mata rantai dari covid ini nah akhirnya jadilah mulai Maret tidak ada aktivitas paduan suara karena sekolah juga diliburkan untuk batas waktu yang tidak tertentu tidak ada ketetapan bulan berapa ini gak ada jadi ya otomatis segala kegiatan paduan suara pun dihentikan apalagi pada akhirnya kegiatan festival di Bali ini juga dibatalkan ada kecewa sih tapi ya ini demi keselamatan nyawa kita jadi kita harus ikuti apa yang dihancurkan pemerintah ya harus pakai masker pakai masker harus sering-sering cuci tangan sering-sering cuci tangan lah kalau bisa gak ada kegiatan yang penting-penting jangan keluar ya itu memang saya ikuti sejak itu saya banyak di rumah nah disinilah saya mulai berpikir gak mungkin maksudnya gak mungkin tidak beraktifitas kita tidak tahu kapan ini pandemi berakhir cuma Tuhan yang tahu ya jadi kita gak ada kita hanya menerba oh bulan segini bulan segini gak ada gak cerit gak ada gak ada yang bisa gak ada bisa menjamin lah jadi akhirnya saya pikir saya ngapain ya kalau di rumah ya peman-teman pasti merasakan gimana waktu PSBB itu kita di rumah aja dari depan ke belakang depan belakang gitu-gitu aja putar-putar lama-lama kalau tidak ada aktivitas bisa ini kan bisa apa ya bisa bingung sendiri stress sendiri nah saya gak mau pada akhirnya saya ambil kesimpulan yaudah saya aktif lagi di youtube saya buat-buat video-video sederhana aja ya mulailah dan akhirnya berangkat dari video sederhana saya ajak murid-murid saya kita buat virtual choir yuk gak usah bagus-bagus amat lah sesuai dengan kemampuan kita aja nah akhirnya terjadilah video pertama kedua ketiga dan seterusnya secara virtual dengan paduan suara saya puji Tuhan teman-teman bisa melihat beberapa video virtual choir kami walaupun gak apa ya gak gak bagus-bagus lah ya gak bagus-bagus amat tapi ya untuk kegiatan untuk bisa saya juga bisa membayangkan anak-anak murid saya biasanya beraktifitas di sekolah tiba-tiba harus stuck harus diem di rumah itu kurat anak remaja itu kan kita tahu kakinya panjang kemana-mana jadi yaudah saya ajak nyanyi-nyanyi aja daripada kalian bengul di rumah saya buat musiknya saya kasih ini nah begitulah akhirnya saya pun buat video video yang lain yang berbau musik dan inspiration jadi dan motivasi jadi ya saya buat video sederhana sederhana aja dan itulah awalnya sekarang sampai sekarang saya aktif membuat konten walaupun konten saya saya tahu sederhana tidak mewah ya sesuai dengan kemampuan dan sejak itulah saya mulai menggali potensi diri belajar di youtube belajar tentang apa itu seo belajar tentang ngedit ya saya saya ngedit loh ini ini saya tunjukkan mana dia saya sebenarnya lagi ngedit nah teman-teman lihat saya sudah sudah ini ada sebentar ya nah ini saya lagi 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 aduh bentar lampunya terlalu cerah saya lagi ada di film ngora ini tuh saya lagi mau mulai ngedit jadi ya itulah ya pada akhirnya saya pun jadi saya banyak belajar dari youtube juga saya cari-cari channel bagaimana cara apa mengedit di film mora mengedit di vsdc semua saya saya pelajari ya akhirnya ya walaupun gak bagus maksudnya gak ini ya biasa lah tapi karena saya bisa melakukannya apa yang tadi saya tidak tahu saya sekarang tahu gitu bagaimana buat video sinematik saya udah bisa pelajarinya dan udah bisa mempraktikannya ada beberapa video ada dua video saya kalau gak salah yang model sinematik nah itu dia jadi teman-teman kalau saya tidak memberi diri saya untuk beraktifitas di rumah dalam situasi pandemik begini wah saya orang seni orang seni itu pikirannya hatinya itu penuh dengan karya-karya kalau tidak disalurkan kalau tidak disalurkan itu susah ya jadi saya bersyukur ada youtube ini sangat bersyukur ya dan terus terang tidak ada satu orang pun yang mau youtube itu tidak mau duitnya bener kan ayo jujur aja nah tapi memang saya juga demikian jujur aja tapi bukan berarti saya apa lantas buat sesuatu yang gegabah gitu ya sedapat mungkin saya buat buat konten yang menarik menghibur dan memberi inspirasi buat teman-teman dan bisa memotivasi nah itu aja jadi jangan pernah membiarkan diri kita untuk berdiam diri apalagi dalam situasi pandemi begini kita harus di rumah gak boleh sembarangan keluar kalau tidak ada penting-penting gak boleh keluar jadi kita harus cari aktivitas sendiri saya kalau tidak lagi buat konten saya aktivitas saya kalau di dapur ya membersihkan kamar bersihkan rumah jadi itu aja jadi jangan saya tidak membiarkan diri saya diam kecuali tidur ya kecuali tidur jadi saya juga masih ngajar piano sampai sekarang offline murid datang ke rumah dan puji Tuhan ada tiga murid saya dan ini enough cukup buat saya maksudnya saya gak mau terlalu banyak kenapa satu tenaga tidak seperti dulu lagi dua kalau terlalu banyak sekarang masa pandemi jadi saya tetap menjaga jadi murid pun kalau datang mereka harus pakai hand sanitizer pakai masker gak boleh gak itu sudah saya bilang kepada orang tuanya harus pakai masker jadi saya juga sediakan masker siapa tahu mereka lupa bawa saya kasih tapi sejauh ini belum pernah ketiga murid saya mereka pakai masker selalu ada yang bawa hand sanitizer kalau ada yang tidak bawa yang saya punya saya kasih jadi tetap saya buat peraturan jarak saya dan duduk saya dengan murid saya pun ya tetap saya jaga nanti bisa lihat ada videonya jadi tetap saya jaga jadi aktivitas tetap saya saya lakukan dan saya juga tetap beraktivitas di gereja walaupun tidak setiap minggu saya harus berada di gereja ya karena situasi ini tapi itu semua tetap saya lakukan cuma dalam batas batas tertentu itu teman-teman jadi sekali lagi saya katakan jangan pernah membiarkan diri berdiam diri tanpa kegiatan di rumah selama pandemi ini cari kegiatan itu banyak sekali banyak sekali kalau mau kita kita lakukan saya sendiri aja besok masih harus mengajar tapi paginya saya sudah berencana ingin bersihkan kamar itu ada dalam planning otak saya jadi selalu saya apa ya saya tanamkan dalam pikiran saya besok ngapain ya besok ngapain saya enggak tapi ada satu saat misalnya saya lagi memang enggak 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 ingin ngapa-ngapain ya saya baring tapi saya tetap melihat di youtube nonton youtube cari-cari ilmu jadi saya selalu cari-cari ilmu di youtube itu jadi enggak saya biarkan saya hanya melihat apa ya hanya tidak mau tahu dengan hal-hal baru yang ada di youtube yang berguna buat saya gitu nah ya mudah-mudahan satu saat nanti Tuhan izinkan channel saya apa banyak pengunjungnya dan bisa mendapat gaji dari youtube ayo youtuber itu pasti kerinduan kita semua bukan ya oke jadi teman-teman sekalian itu dia ya semoga ada yang bisa menginspirasi teman-teman sehingga walaupun situasi sekarang apa ya membingungkannya kita enggak tahu kapan berakhir dengan pandemi tapi kita tetap punya semangat untuk mengisi hari-hari kita oke salam sehat kepada kita semua God bless selamat menikmati